Hai hai selamat datang kembali disini tentunya hanya di bola bola TV tempat dimana kalian bisa mendapatkan informasi seputar sepak bola baik dari dalam dan luar negeri nah di video kali ini ada beberapa pemain dari timnas Indonesia timnas senior yang berpotensi dirumorkan akan dicoret oleh pelatih Sintayong pada putaran ketiga nah kenapa demikian tentu ini adalah dampak atau imbas dari datangnya beberapa pemain naturalisasi yang akan memperkuat timnas pada putaran ketiga nah siapa saja kah mereka ini dia yang pertama ada nama Muhammad Ferrari pemain satu ini santer dirumorkan dikabarkan akan dicoret atau tidak dibawa oleh pelatih Sintayong pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Ferrari sendiri pada beberapa permainan telah dibangku cadangkan oleh Sintayong nama selanjutnya yang juga dirumorkan alias dikabarkan akan dicoret oleh pelatih Sintayong yaitu Mark Klok pemain ini juga sudah dari beberapa permainan dari beberapa laga timnas tidak ditampilkan atau tidak diturunkan oleh pelatih Sintayong walaupun keinginan dari Mark Klok sendiri masih sangat besar untuk berjuang membela timnas Indonesia baik nama selanjutnya disini ada Malik Risaldi ya Malik Risaldi sudah sekian lama sudah beberapa laga pertandingan timnas senior timnas Indonesia dibangku cadangkan alias tidak dipasang di line-up starting 11 oleh pelatih Sintayong Malik Risaldi sendiri tentunya masih berharap agar bisa kembali dipasang menjadi starting 11 oleh pelatih Sintayong baik nama selanjutnya yang juga dirumorkan akan dicoret pada putaran ketiga oleh pelatih Sintayong adalah Riki Kambuaya seperti yang dilancir oleh beberapa media beberapa waktu yang lalu Riki Kambuaya juga telah dibangku cadangkan di beberapa laga oleh Sintayong dan ini menimbulkan rumor menimbulkan kecemasan bahwa Riki akan dicoret pada putaran ketiga baik nama selanjutnya ada salah satu striker timnas Garuda yaitu Ramadan Sananta ya Ramadan Sananta pun berpotensi dicoret oleh pelatih Sintayong pada putaran ketiga tentu saja merupakan salah satu dampak dari datangnya striker-striker baru yang akan dinaturalisasi oleh Sintayong nama selanjutnya ada juga Dimas Derajat ya Dimas Derajat telah melakoni beberapa laga dengan timnas Indonesia tetapi pada beberapa laga terakhir Dimas Derajat sama sekali tidak diberikan menit bermain sehingga ini pun memunculkan rumor bahwa Dimas Derajat tidak akan dibawa pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia nah itu dia beberapa nama-nama yang dirumorkan dikabarkan diisukan akan dicoret oleh pelatih Sintayong bagaimana pendapat kalian semua dan terkini dengan terkini HAš Terima kasih.